di kantor Smartfren kami menyapa Shalom jadi kalau Bapak Ibu masih ada yang di rumah jangan lupa matikan kompor dulu sebelum join ajak anak-anak, ajak suami istri ayo sama-sama kita menyembah Tuhan siang hari ini, kenapa kita harus ajak mereka, karena saya percaya pertumbuhan tidak bisa datang atau kuat secara sendiri that's why kita harus sama-sama saling berkumpul, bersekutu untuk saling menguatkan, during this time it is fine, karena janji Tuhan walaupun harus lewat lembah kelam Tuhan beserta dengan kita yang percaya katakan amin ada dua pengumuman yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sebelum kita mulai lebih dalam lagi, pertama bagi Bapak Ibu yang mau memberi to give your offer, Bapak Ibu boleh cek di Instagram PD Moria dan Instagram Immanuel ada nomor yang tertera di sana Bapak Ibu bisa memberikan persembahan Bapak Ibu, kalaupun enggak fine, tidak ada paksaan kita percaya orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan, amin yang kedua Bapak Ibu ini ada program yang bagus banget dari teman-teman Immanuel join, saya udah join baca Alkitab bareng oke, baca Alkitab bareng Bapak Ibu, setiap hari so, admin mungkin bisa drop nomernya Bu Ingrid di bawah ini atau di kolom chat biar Bu Ingrid bisa invite di grup Whatsapp dan saling mengingatkan pasti enggak lupa saya yakin pasti enggak lupa karena jam 12.00 aja udah ada yang setor jam 12 malam 00 udah ada yang setor so, ayo kita lebih dekat lagi sama Tuhan apapun musim kehidupan kita percaya dia Tuhan yang baik amin mari kita bersatu dalam doa kami mengucap syukur buat segala kebaikan mu Tuhan amin segala kebaikan mu Tuhan dalam musim kehidupan yang satu di musim kehidupan yang lain kami percaya Tuhan berserta dengan kami siang hari ini Tuhan apapun keberadaan kami bahkan kau Tuhan yang tidak pernah memalingkan wajahnya dari hadapan kami sungguh kami rasakan penyertaan mu kami rasakan perkenanan mu dalam kehidupan kami Tuhan oh terima kasih Tuhan terima kasih Bapak hallelujah 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 kami percaya yang kau hadir di tempat kami masing-masing mari katakan bujian ini walau ku harus berjalan dalam lembah dalam lembah kekelaman perlindungan perlindungan mu Tuhan perlindungan mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku dengan percaya dengan iman nyatakan tiada pernah sedetiku tiada pernah amin amin yes suwa tiada pernah kau tinggalkan tiada pernah kau tinggalkan sungguh mulia dan sempurna hanya kau lah yang layak disembah amin yes mari nyatakan dengan iman dari hatimu panggil namanya yesus yesus engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya oh Tuhan besar setiamu amin Tuhan di hidupku mari Bapak Ibu kita anget pujian ini dari awal dengan sungguh dari hatimu nyatakan walau ku harus berjalan sama-sama walau ku harus berjalan no matter what no matter how Lord we put our trust in you sekalipun lembah kelam kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami amin ketika masalah datang lebih berat lagi beban pergumulan justru kami makin kuat di dalam engkau Tuhan sebab kami tahu tiada pernah sedetik pun tiada pernah sedetik pun tiada pernah kau tinggal amin amin tenanglah jiwa kami dan sempurna hanya kau layak dimanapun engkau berada Bapak Ibu angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan panggil nama Yesus Yesus engkau juru selamatku dalam janjimu dalam janjimu kemenanganku selamanya oh Tuhan oh Tuhan besar setiamu besar setiamu amin di hidupku oh Yesus setiap kita dengan sungguh nyatakan Yesus Yesus engkau Yesus engkau juru selamatku Yes di dalam engkau Tuhan kemenangan kami kemenangan kami ketenangan kami selamanya oh besar setiamu di hidupku ada beberapa menit bagi Bapak Ibu siang hari ini untuk datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan matikan notifikasi gadgetmu mulai fokus kepada Tuhan sekalipun mungkin situasi tidak mendukung harus take care anak di sisi yang bersamaan harus melayani suami tapi mari ayo siang hari ini sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan I know this is a tough situation Bapak Ibu but means ini waktunya Bapak Ibu lebih sungguh lagi datang di hadapan Tuhan ayo panggil namanya sebab dia Tuhan yang mendengar setiap doa kita bahkan dia Tuhan yang menjawab setiap doa kita dari tempat ini saya mau ingatkan Bapak Ibu masih ada pengharapan dia yang memberikan kekuatan amin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekali lagi underline ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dia terlalu baik dan hanya mampu mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kita do you have faith in him put your trust in him Bapak Ibu hallelujah 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 kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bukan karena kami temukan kami dalam kondisi yang baik tapi dalam segala hal kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan karena kau pribadi yang memang baik kami tidak pernah meragukan karaktermu tidak pernah Tuhan kami percaya engkau Tuhan yang mengasihi kami sekalipun air mata boleh keluar dari harus menetes dari mata kami dari pipi kami Tuhan tapi kami percaya kami percaya Tuhan yang menampung setiap air mata kami dan mencurahkan pada saatnya untuk menjadi sorak sorai suka cita kemenangan terima kasih Tuhan gaji boleh dipotong anak boleh sulit untuk sekolah tapi kami percaya perlindungan Tuhan pasti pasti tepat pada waktunya terima kasih Tuhan tenanglah jiwaku tenanglah jiwaku haleluya 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 dalam janji dalam janjimu kemenanganku selamanya selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan ya you are faithful di hidupku di hidupku Yesus oh Tuhan Yesus engkau juru selamaku amin dalam janjimu kemenanganku selamanya oh selamanya Tuhan besar setiamu Tuhan di hidupku besar setiamu besar setiamu besar setiamu Tuhan di hidupku siang hari ini kami mau nyampaikan ucapan syukur kami Tuhan haleluya amin terima kasih oh Yesus Yesus belajar mengucap syukur Bapak Ibu oh Yesus terima kasih hanya anugerahmu oh Tuhan amin amin ku kan memujimu selamanya terima kasih terima kasih oh Yesus oh Yesus 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 amin terima kasih hanya anugerahmu buat hidupku sekarang ku kan memujimu selamanya bersama dengan keluarga mu nyatakan terima kasih kalau Bapak Ibu bersama dengan keluarga gandeng tangan suamimu gandeng tangan istrimu gandeng tangan anak-anakmu saat ini yes terima kasih Tuhan bukan memujimu bukan memujimu selamanya terima kasih Tuhan terima kasih Yesus 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 terima kasih Yesus anugerahmu buat hidupku sekarang ku kan memujimu selamanya kami kami siapkan hati kami untuk terima benih kebenaran firmanmu Tuhan jadikan hati kami sebagai tanah yang subur agar ketika benih itu ditaburkan Tuhan dapat bertumbuh bahkan berbuah dan buahnya bisa dinikmati bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan ini kami Bapak ajar kami Tuhan singkapkah yang terselubuh terlebih dari itu Bapak kami mau menopang hambamu Pastor Julita Manik Tuhan berkati anakmu ini Tuhan agar melalui pengajarannya kami diberkati kami dikuatkan kami diperlengkapi Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan terima kasih Yesus Yesus terima kasih akan anugerahmu buat hidupku sekarang ku kan memujimu selamanya ku kan memujimu ku kan memujimu selamanya sekali lagi ku kan ku kan memujimu selamanya terima kasih Tuhan Yesus kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firmanmu dan kami tahu jawaban jalan keluar daripada segala persoalan kami kekuatan hanya mampu kau berikan itu ada di dalam firmanmu buat hati kami bergairah bernyala-nyala Tuhan menyambut setiap kebenaran firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus kristus bersama-sama kita yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin shalom saudara-saudaraku semuanya rasanya kita baru tahun ini juga bertemu ya di gedung smart friend dan ternyata keadaan membawa kita sejauh ini jadi sekarang kita tidak bisa ibadah offline kita harus ibadah online tapi saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa dan hari ini kita mau belajar sesuai dengan pujian tadi ya saya tidak ketemu ya dengan saudara kita saudara Frans sebagai worship leader tapi matching pesannya matching ku kan memuji muslimnya karena saat kita memuji menyembah ada kuasa Tuhan yang luar biasa sehingga judul hari ini firman Tuhan adalah the power of altar kalau bapak ibu saudara tangkap ini maka ibadah bapak ibu saudara tidak akan sama lagi kehausan luar biasa pasti akan bapak ibu saudara alami nah saudara-saudara kita sekarang mengalami keadaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya tidak hanya tidak hanya itu membuat ketakutan ya orang meninggal seketika dimana-mana bahkan sekarang sudah sampai kepada masalah ekonomi dan tidak hanya masalah ekonomi kami mengembalakan jemaat jadi ada jemaat kami yang biasa itu berjualan di mall ya di mall dan kita tahu pada waktu sebelum PSBB dilonggarkan semua mall tutup dia jual fashion fashion itu punya waktu keluar dari tren maka tidak akan bisa dijual lagi akibatnya tidak ada pemasukan dan bukan hanya masalah ekonomi akhirnya suami istri pun bertengkar hampir berujung kepada perceraian jadi kalau tidak hati-hati ini merembet ke segala hal tapi ada jalan keluarnya the power of altar sama-sama kita lihat firman Tuhan ya 2 Samuel 24 ini ada contoh dimana ketika ada altar dibangun maka ada jalan keluar judul perikobnya mesbah didirikan dekat Yerusalem tulah berhenti saya mau bacakan kepada bapak ibu saudara ayat 18 dan ayat 25 pada hari itu datanglah gad kepada Daud dan berkata kepadanya pergilah dirikanlah mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan arauna orang Yebus itu kemudian kita tahu ceritanya Daud taat ya sesudah ada tulah yang begitu luar biasa terjadi atas orang Israel dan 70 ribu orang sudah meninggal pada saat itu ayat 25 lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel nah kita lihat disini ketika mesbah atau altar itu didirikan ada jawaban Tuhan Tuhan mengabulkan doa dan tulah yang sudah menelan korban sampai 70 ribu orang dan itu pasti jumlah yang tidak kecil pada masa itu ya saudara-saudaraku itu langsung berhenti menimpa Israel nah saudara-saudaraku mesbah atau altar itu apa sih kita perlu mengerti ya arti dari perkataan sebenarnya jadi mesbah atau altar itu dari kata zabah dalam bahasa Ibrani artinya to slaughter ya untuk membunuh membinasakan mengorbankan sesuatu dan kita tahu pada zaman perjanjian lama mesbah itu adalah tempat mengorbankan korban bakaran ya di hadapan Tuhan dan firman Tuhan mengatakan bau-bau korban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan jadi artinya kalau kita bangun mesbah seperti ayat daripada 2 Samuel 24 tadi maka itu adalah cara Tuhan untuk memberkati dan memulihkan kalau kita ingin pemulihan terjadi atas keluarga kita hari-hari ini tadi saudara Frans sudah katakan mungkin ada gaji yang dipotong mungkin hari-hari ini anak-anak kita untuk menempuh cita-citanya juga menjadi sangat sulit sekali kita nggak tahu masa depan kita ke depan ini seperti apa kita nggak tahu bagaimana keadaan perusahaan kita maka jalan keluar satu-satunya yang Tuhan katakan adalah bangun mesbah nah bangun mesbah ini adalah berarti mengorbankan sesuatu ya banyak orang yang salah di sini ya jadi dikirain bangun mesbah itu cuma membangun begitu saja tidak mungkin kita membangun mesbah kalau kita tidak mengorbankan sesuatu dan firman Tuhan selalu mencatat ketika mesbah dibangun itu menyenangkan hati Tuhan Nuh keluar dari Bahtera dia membangun mesbah dia membuat korban kepada Tuhan dan baunya itu menyenangkan hati Tuhan dan sejak itu Tuhan berfirman tidak akan ada lagi ya air bah yang seperti yang pernah terjadi itu akan terlihat atas muka bumi ini dan saudara-saudaraku itu dibangun di tempatnya Arauna Arauna itu artinya I sell shout for joy atau I make you to sign jadi orang-orang yang bangun mesbah ini akan Tuhan buat kehidupannya akan menjadi bersinar terlepas dari apapun hari-hari ini yang sedang kita alami jadi saudara lihat bahwa jalan keluar itu harus mesbah harus membangun suatu hubungan ada korban yang kita berikan kalau hari ini kita bangun mesbahnya seperti apa saudara-saudaraku ya kita memberi korban ya kita ibadah seperti ini kita korban waktu kemudian kalau kita ada ibadah di gereja atau tadi seperti dikatakan ada memberikan persembahan itu korban kalau orang itu beribadah tidak ada korban itu berarti tidak bangun mesbah ada korban korban waktu kadang-kadang korban perasaan kan makanya kalau orang menyembah Tuhan itu tidak boleh lihat-lihat UL-nya siapa lagunya apa ya kan sekarang ada benturan-benturan ya antara generasi muda dengan generasi yang oldies ya yang oldies senangnya lagu tembang kenangan yang muda senangnya yang jingkrak-jingkrak loncat-loncat yang oldies sudah tidak bisa lutut sudah goyah semua gitu ya tapi kalau kita datang salah satu bentuk membangun mesbah adalah kita menyembah Tuhan dengan puji-pujian itu kalau kita masih terikat dengan seperti itu berarti tidak ada korban korban itu artinya begini aku tidak suka pun tesku tidak searah pun aku mau menyenangkan hati Tuhan dan kita menyembah jadi ada korban korban uang korban waktu dan segala-gala korban yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan nah saudara-saudaraku sebenarnya kalau kita mau lihat latar belakangnya Daud Daud ini ngitung jumlah laskar kan kadang-kadang kita rasa aneh ya kok Tuhan marah gitu ya supaya kita bisa mengerti tentang the power of altar the power of mesbah the power of sacrifice nah saudara-saudaraku sebenarnya peristiwa pencatatan laskar itu bukan baru sekali ini terjadi sudah berkali-kali terjadi dan Tuhan itu tidak pernah murka Musa itu hitung laskar sebelum masuk tanah kanaan sebelum orang Israel berperang dia hitung laskar Saul mau berperang dengan Bani Amon dia juga melakukan penghitungan ya karena orang maju berperang itu kan harus ada strategi ya dan Daud bukan baru pertama kali ini dia bangun menghitung laskar dia juga pernah hitung laskar waktu anaknya Absalom memberontak dan ada peperangan disana tapi tidak pernah dicatat disitu bahwa Tuhan murka tapi peristiwa ini yang menghabiskan berbulan-bulan untuk menghitung bahkan Yoab sendiri pun panglima itu rasa tidak enak hati kenapa ini menghitung laskar yang ada hubungannya dengan pride kenapa karena tidak ada peperangan dicatat sebelum dan sesudahnya tidak ada kisah peperangan tiba-tiba kok menghitung laskar gitu loh ingat gak waktu Raja Hiskiyah sembuh dari penyakitnya kan mujizat dapat 15 tahun lagi pertambahan ketika orang-orang datang sebenarnya Tuhan mau Hiskiyah itu menceritakan tentang Tuhan supaya orang juga bisa menyembah Tuhan kan orang-orang fasik datang kenapa sudah parah kok masih bisa sembuh tapi apa yang dilakukan Hiskiyah dia pamerin semua isi kekayaannya istananya dan Tuhan bilang apa yang dilihat oleh orang fasik itu semuanya akan dibawa ke pembuangan jadi kita lihat disini seringkali ketika orang diberkati justru gak membawa hatinya dekat sama Tuhan nah Tuhan untuk Daud seorang yang dekat sama Tuhan itu fatal sekali tapi Daud ngerti hati Tuhan begitu terjadi dia langsung bangun kita gak mau bilang saya sampai sekarang gak mau bilang ya terlepas dari apapun penyebabnya pandemi ini saya gak mau bersoal jawab siapa yang menjadi penyebabnya apakah Tuhan menurunkan tulah yang saya mau adalah jalan keluarnya terlepas dari apapun ya karena kan pro kontra nih ya ada yang bilang bukan karena Tuhan ada yang bilang karena Tuhan murka apapun penyebabnya yang jelas satu pandemi tulah segala sesuatu yang terjadi ada satu solusinya yang kita gak perlu tahu penyebabnya apa solusinya adalah bangun mesbah jadi tadi kita lihat kenapa Tuhan murka dan akhirnya Tuhan suruh dia bangun mesbah ada kesombongan dan Tuhan tidak suka kesombongan nah bangun mesbah itu artinya apa berkaitan dengan itu ya jadi waktu Daud bangun mesbah itu artinya adalah fokus yang dikembalikan kepada Tuhan sehebat apapun kita se se apa seberat apapun persoalan kita orang yang bangun mesbah itu fokusnya dikembalikan kepada Tuhan kalau dia sangat diberkati dia gak melihat bahwa berkatnya itu adalah segala-galanya tapi Tuhan adalah segala-galanya kalau dia hari ini sangat menderita maka fokusnya dialihkan daripada persoalan yang begitu berat kembali kepada Tuhan nah saudara-saudaraku di peristiwa 2 1 di peristiwa Samuel ini saudaraku tidak diceritakan 2 Samuel 24 tapi ada tentang waktu mencatat Musa mencatat Laskar ya nanti saudara-saudara bisa lihat karena kita gak bisa buka semua ayatnya itu dicatat dalam bilangan pasal 1 Laskar Israel dihitung itu satu persatu kan ada 12 suku Israel ya satu persatu itu maju dan itu urutannya sesuai dengan kelahiran dari istri jadi anaknya Leah dulu masuk maju ya mulai dari Ruben Simeon karena Lewi Imam lebih tidak dicatat disitu Yehuda Isakar Zebulon baru kemudian nyusul anaknya Rahel ya Efraim Manaseh dan kemudian Benyamin baru gundeknya Bilha dan Zilva jadi begitu urutannya kan itu cocok dong ya sesuai dengan order gitu ya tapi waktu Musa ya mentah biskan baik suci yang maju ini gak gitu urutannya makanya saya percaya karena waktu pentah biskan baik suci ini ada hubungannya dalam bilangan pasal 7 dengan membangun mezbah ada urut-urutan yang berbeda agak acak dan saya percaya ya ini tafsiran ya saudara ku tapi saya percaya ini ada meaning karena segala sesuatu yang ada di Alkitab itu ada meaningnya nah saudara-saudara kita lihat tadi waktu refocus to Jesus saya perhatikan 12 suku ini ada empat pesan ada empat golongan dimana tiga suku tiga suku maju itu ada empat golongan yang bisa kita lihat untuk menceritakan supaya kita mengerti the power of mezbah ya golongan pertama ya tiga suku yang maju itu Yehuda yang di depan padahal anak sulung itu adalah Ruben tapi bukan Ruben loh yang maju ke depan yang maju ke depan pertama itu Yehuda dan kita semua tahu Yehuda itu artinya praise dan kalau orang bangun mezbah itu selalu ada hubungannya dengan praise ada hubungannya dengan worship dan karena praise sama worship ini ini sesuatu yang disukai Tuhan praise itu bicara apa? sejarah praise mencatat bahwa seseorang yang kehilangan segala kehilangan harapan kehilangan jawaban tapi tetap masih bisa datang kepada Tuhan ya jadi artinya Tuhan segala-galanya sejarah worship mencatat Abraham itu suakah waktu mempersembahkan anaknya Isaac itu juga dalam keadaan terpuruk jadi keadaan yang benar-benar kita terdepresiasi keadaan benar-benar kita makin berkurang Tuhan tambah jadi inti daripada refokus itu selalu begitu Tuhannya semakin menjadi sentral kehidupan kitanya makin berkurang nah saudaraku itu Yehuda maju ke depan duluan ya saudaraku dan satu golongan yang pertama ini sesudah Yehuda siapa? Isakar dan Zebulon nah Isakar banyak dibahas sekarang korban tentang Isakar Isakar ini adalah orang yang punya hikmat mengerti waktu dan mengerti bagaimana jalan keluar daripada persoalan yang sedang diada yang ada kodbah khusus tentang Isakar ini nanti kapan-kapan kalau ada waktu ya dan Zebulon Zebulon ini siapa? jadi Isakar dan Zebulon ini adalah orang-orang tangguh di dalam 12 suku Israel dan sangat konsisten pada zaman Deborah dan Barak ya itu banyak mencatat bahwa Barak tidak berani maju berperang tidak semua suku Israel berani maju perang tapi yang sangat konsisten Isakar dan Zebulon adalah orang-orang yang tangguh yang waktu itu menyertai Barak bersama-sama Deborah maju berperang jadi ini orang hebat tapi saudara lihat urutannya bukan Isakar dulu maju Zebulon orang hebat ini maju baru Yehuda Yehuda dulu yang pertama artinya apa? semua fokus harus ditaruh di depan ya saudara-saudaraku dan arti Isakar itu adalah upah reward arti daripada Zebulon adalah hadiah yang indah ini sangat berhubungan ya saya bacakan ya kalau orang membangun mesbah refocus to Jesus apa yang terjadi Maspun 65 ayat 4 bahasa Inggris ayat 5 bahasa Indonesia berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu di baikmu yang kudus jadi waktu orang bangun mesbah dia mendekat datang ke pelataran Tuhan Tuhan janji apa? kamu akan kenyang segan segala yang baik hari ini kita menanti-nantikan sesuatu yang baik kita menanti-nantikan jalan keluar kita menanti-nantikan terobosan itu segala yang baik yang kita inginkan Tuhan bilang adanya di rumah Tuhan adanya di pelataran Tuhan adanya waktu kita bangun mesbah adanya waktu hati kita mendekat kepada Tuhan jadi jalan keluar itu bukan orang lain dan hari-hari cocok sekali kalau dulu sebelum pandemi orang masih bisa punya jalan keluar lain masih ada dokter yang bisa diandalin masih ada ahli ekonomi yang bisa diandalin masih ada saintis yang bisa diandalin sekarang benar-benar Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan dirimu pada saat tidak ada satupun yang bisa kau andalkan jadi hari-hari ini kalau masih tidak mau mendekat kepada Tuhan itu kebangetan kalau menurut saya kalau dulu kita masih punya backup-an yang lain ya saya ingat ya kakak saya jadi kami empat bersaudara sekarang semua kami sudah melayani Tuhan saya anak kedua dari empat bersaudara saya yang pertama dipanggil Tuhan melayani nah kakak saya yang paling besar yang paling lama paling lama sampai suatu ketika anaknya sakit leukemia ada 10 bulan dirawat di Malaysia ketika sudah mengandalkan teknologi kecanggihan karena dikatakan kemungkinan sembuhnya itu cepat tapi ternyata tidak terjadi harta juga hampir semuanya habis dijual mengandalkan dokter sudah tidak bisa mengandalkan obat sudah tidak bisa tidak ada tanda-tanda kesembuhan tadinya itu tidak mau ke gereja nih kakak saya ini kalau misalnya istri dan anaknya mau ke gereja dia bilang titip salam sama Tuhan Yesus pakai titip salam tapi ternyata titip salam masih mending daripada cuek sama sekali ya salamnya disampaikan mungkin dalam keadaan seperti itu apa yang terjadi? ketika orang tidak ada lagi yang diandalkan dia datang sama Tuhan Yesus dia berseru waktu saya keponakan saya dalam keadaan kritis saya lagi datang ke Malaysia menjenguk saya itu terharus sekali melihat mereka nyembah bareng itu sebelum akhirnya keponakan saya dipanggil Tuhan tapi artinya apa? orang itu seringkali harus ngalamin segala sesuatu diremukan dulu baru mau datang harusnya kita tidak mesti seperti itu ya nanti kalau keadaan sudah baik jangan menjauh dari Tuhan karena ingat segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan Tuhan janjikan kita akan kenyang saat kita datang di rumah Tuhan dan apa hubungannya dengan Isakar dan Zebulon? orang yang pintar kalau tidak fokus sama Tuhan itu cepat sekali ngilang dari Tuhan ngandalin kehebatannya dan sekarang kita bisa lihat kehebatan pun sudah tidak bisa diandalkan ilmu pengetahuan tidak bisa diandalkan apapun tidak bisa diandalkan tapi saudara kalau Isakar dan Zebulon itu bangun mesbah apa yang terjadi? orang pintar hebat seperti Isakar yang tahu bergerak disesuai dengan zaman yang tahu punya hikmat menyelesaikan sesuatu itu datang ke hadapan mesbah Tuhan dan Zebulon yang punya keahlian kehebatan dalam peperangan ahli kata Alkitab menggunakan semua alat peperangan itu merendahkan diri kamu yang makin bertambah Tuhan aku semakin berkurang apa yang terjadi? rumah baik Allah mesbah Tuhan tempat kita bangun altar dan sacrifice berikan persembahan sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon zaiton mengecewakan kambing domba terhalau dari kurungan semuanya habis Tuhan aku tetap bersyukur nah itu lagi bangun mesbah kenapa? sacrifice dan saudara keadaan begini tidak selalu ada loh 100 tahun sekali mungkin ya ingat ada flu Spanyol 100 tahun yang lalu tidak selalu kita diberi kesempatan seperti ini yang benar-benar kita gak bisa apa-apa lagi dan kemudian kita bangun mesbah ini waktu yang paling krusial nah saudara pengen terjadi ada tuntunan dalam rumah Tuhan jadi hikmatnya bukan lagi hikmat karena kehebatan hikmat dalam tuntunan nah saudara-saudara ku lihat saudara ku disini firman Tuhan berkata ya untuk masmur 16 ayat 7 saya bacakan aku memuji Tuhan yang telah memberi nasehat kepadaku ya pada waktu malam hati nuraniku mengajar aku ya kita tahu masmur ini masmur ini didedikasikan untuk orang yang mau bangun mesbah bangun altar memuji menyembah Tuhan pada waktu malam malam itu bisa bicara keadaan yang gelap tidak hanya hari tapi juga bicara keadaan seperti sekarang kan gelap semua nih saudara gak tahu mau ngapain gelap semua termasuk gereja termasuk hamba-mba Tuhan ya tapi orang yang suka menyembah Tuhan bilang apa orang yang mau memuji Tuhan Tuhan itu beri nasehat karena apa orang itu deket orang yang bangun mesbah itu deket dengan Tuhan Tuhan bilang kepada orang yang dekat denganku aku akan beritahukan rahasia-rahasia jalan keluar yang kadang-kadang kita gak ngerti nah saya mau saksikan ada salah seorang jemaat saya barusan percaya Yesus mengalami aniaya ya karena mengalami aniaya dia punya satu usaha itu disegel gak bisa buka usaha rasanya itu udah dianiaya sudah pemasukan berkurang nah saudara akhirnya tiba-tiba ada orang yang mau beli usahanya ini dijual itu dia besarkan dari kecil usaha ini dia besarkan dari kecil itu dia benar-benar menyait hati tapi yang saya saya mau kasih tau sama bapak ibu saudara orang ini saya lihat sendiri dari pertama dia percaya Yesus gak pernah absen padahal orang sibuk cukup tinggi kedudukannya tapi setiap kali ada acara kebatian tengah minggu di gereja datang padahal kemarin baru begadang-begadang tuh kerjaan banyak datang nyembah luar biasa saya belum pernah ngeliat orang seperti ini apalagi di Jakarta kan alasan kita bisa banyak kan sebelum pandemi waktu kita offline alasan bisa banyak kalau dulu 3 in 1 ganti 3 in 1 ganjil genap ada banyak alasan untuk orang tidak datang menyembah gereja selalu menyediakan saranan untuk orang bangun mesbah tapi dia ini setia sekali sampai kejadian ini akhirnya dia dengan berat hati lepasin saudara apa yang terjadi karena ini berhubungan dengan bank usahanya apa yang terjadi pandemi usahanya udah dilepaskan justru dia untung kalau sudah pandemi itu baru dijual itu drop jadi tanpa dia sadari waktu dia nyembah Tuhan hati nuraninya ngajar pada waktu malam apa yang harus dia lakukan jadi kalau bapak ibu saudara mau keluar dengan gehilang-gemilang banyak bangun mesbah dan Tuhan sediakan itu sekarang kan mesbah dibangun di rumah-rumah dulu kan paling susah bikin altar keluarga kan sekarang mau gak mau karena apa ibadah online saya sekeluarga kalau ibadah itu terpaksa di kamar karena TV besar adanya di kamar jadi sekeluarga ya anak saya yang teenager yang tadinya males-males semua gak mau ikut jadi yang tadinya bangun mesbah sulit sekeluarga ini menjadi lebih mudah karena kita mau ibadah dan saya percaya ketika mesbah dibangun di rumah-rumah seperti tadi kata saudara Fransi kalau ada suami istri ya anak ayo gandegang tangan itu lagi bangun altar di rumah-rumah maka saya percaya pemulihan dan pemulihan akan terjadi yang mengerti katakan amin nah saudara jadi mesbah itu bicara apa refocus to Jesus itu tentang who siapa yang bisa memulihkan caranya bagaimana kejar Tuhan kejar Tuhan haus akan Tuhan tadi memuji menyembah baca firman Tuhan tadi dikatakan wah luar biasa baca firman Tuhan bareng-bareng tiap hari kan lebih enak kalau bareng-bareng kan saudaraku ya maka janji Tuhan kalau kita kejatuhan berkat blessing segala yang baik will overtake you overtake tau gak overtake paling satu orang Medan orang Medan tidak ada istilah lampu merah kalau di Medan hanya ada hijau kuning dan merah muda jadi belum merah jadi kalau merah itu kadang-kadang tetap disalip gitu ya nah overtake itu nyalip jadi kita lagi naik mobil itu disalip nah yang kata Matius M33 carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan sering kita pikir ditambahkan itu cuman nih ditambahkan itu artinya will overtake you akan nyalip kamu jadi sesuatu yang beyond our imagination dan itu ada di mana saudara ku itu ada di ulangan ya saudara kita nanti bisa lihat di ulangan pasal 28 tentang berkat tapi jangan lupa ulangan pasal 28 diawali dengan berkat tapi ulangan 28 start dari ayat 45 juga bicara tentang kutuk kalau kita tidak peduli kepada hal rohani segala yang jelek juga will overtake you nah mau pilih yang mana yang mau overtake mau yang baik blessing atau curse ya saudara-saudara nah yang bagian kedua tadi kalau sudah tadi yang tadi yang pertama itu adalah Yehuda Isakar dan Zebulon saya lihat ada kaitannya yang nomor dua itu Ruben Simeon dan Gat Ruben Simeon ini bicara tentang chase Gat karena itu adalah Leah yang berusaha meminta janji-janji Tuhan dengan berdoa Ruben artinya Tuhan melihat Simeon artinya Tuhan mendengar ini bicara apa? mengejar Tuhan Gat artinya apa? Mujur telah datang Mujur ini beda loh dengan Mujur ini begini sesuatu yang harusnya kayaknya saya nggak mungkin dapetin terus saya dapetin jadi saya Mujur lucky beruntung harusnya saya nggak bisa dapetin itu tapi saya jadi dapet di keadaan seperti ini harusnya mungkin saya ngalami keadaan lebih terpuruk tapi kok tiba-tiba ada berkat yang overtake kita itu yang namanya Mujur karena dapetnya bukan karena situasi yang mendukung bukan karena kemampuan kita bukan karena sekalipun kita sudah berjerilah nggak bisa dapet tapi bagi orang yang bangun mesbah yang kejar Tuhan maka blessing will overtake you nah saudara-saudara lihat disini apa yang harus dibangun? kehidupan doa jangan malas-malas lagi berdoa ya nah saya lihat masa-masa pandemi ini saya juga kadang-kadang ya sebagai pemimpin jemaat bersama suami nggak habis pikir kami berusaha jemput bola ya gereja juga bergerak sesuai dengan zaman jadi kita sekarang Zoom ya nah saudara-saudara kemudian apalagi melalui ibadah melalui MP3 karena jemaat saya banyak kalangan menengah bawah itu kalau pakai kuota kan Zoom juga lumayan ya kalau YouTube itu lumayan jadi kita ada worship fajar ada prayer room ya itu kalau prayer room masih pakai Zoom worship fajar healing worship itu pakai MP3 jadi di-share lewat WA group jadi kita pencet masing-masing start dari jam yang sama kita nyanyi bareng sudah disediakan liriknya supaya apa supaya orang itu nyembah supaya orang itu berdoa nah saya lihat prayer room only 15 minutes 15 menit jemput bola nih supaya orang suka berdoa karena saya tahu dimulai dari doa yang singkat orang bisa makin lama mulai ngerti ternyata berdoa itu enak loh berdoa itu keren loh kan sekarang bagi orang itu berdoa itu nggak keren kan berdoa itu nggak enak kenapa berdoa nggak enak karena berdoa itu nggak seperti orang makan cabai coba kalau makan cabai itu langsung pedas ya nah coba kalau berdoa langsung dijawab pasti banyak yang berdoa kenapa orang nggak suka berdoa saya ngerti karena berdoa kadang ada yang langsung dijawab ada yang lama dijawab kadang-kadang bener nggak sih Tuhan bisa menjawab makanya orang nggak suka berdoa jadi waktu itu kita siasatin only 15 minutes 15 minutes itu nggak berasa lo makan aja kadang bisa lebih dari 15 menit itu pun orang nggak suka doa jadi artinya saya lihat di tengah-tengah pandemi pun masih nggak ngerti jalan keluarmu itu disitu nggak usah muluk-muluk aku mau satu jam berdoa sama kalau olahraga jangan muluk-muluk berdoa mau jogging nggak biasa olahraga dari yang singkat dulu dari yang singkat mulai ngerasakan hasilnya lama-lama waktunya makin ditambah jadi artinya sekarang udah nggak bisa main-main baca firman Tuhan cuma seminggu sekali waktu lagi ibadah wah sudah lama nanti terima janji Tuhan tapi kalau mau segera ngalamin supaya apa ketika Tuhan bicara Tuhan kan bicara melalui firman kan Tuhan itu bicara nggak aku berikan jalan keluarmu udah begitu Tuhan itu kemudian bicara ya orang yang apa duduk orang yang lebih baik satu hari di pelataran Tuhan nah Tuhan itu bicara melalui firman jadi mendorong kita untuk datang menyembah akhirnya kita datang menyembah seperti tadi yang jemaat yang saya ceritakan ternyata ada solusi sekarang dia beria-ria saudaraku nah sama Ruben simian itu adalah kehidupan doa dan Tuhan bilang orang yang membangun hubungan doa hubungan worship hubungan dengan firman Tuhan mujur akan datang gad itu akan terjadi nah saya kasih lihat nih ya firman Tuhan katakan dalam Yosua 1 ayat 8 janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian nah yang demikian ini yang berikutnya ini penting perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ingat tadi beruntung itu bukan karena kita beruntung itu udah sesuatu yang rasanya aduh kok bisa ya saya sampai nerima ini kok bisa ya saya sampai ngalaman ini itu beruntung dengan cara apa memperkatakan firman Tuhan doa yang paling efektif adalah kalau bapak ibu saudara baca firman Tuhan seperti tadi PD Smartfriend berusaha untuk membuat kita baca firman Tuhan dan waktu kita tahu firman Tuhan kita omongin firman Tuhan itu waktu doa itu doa yang paling ampuh gak mungkin salah jadi waktu kita punya pergumulan kita datang kejar Tuhan pasti Tuhan bicara gak mungkin waktu kita baca firman dia pasti bilang menghiburkan menguatkan saya membiasakan diri kalau saya punya pergumulan saya baca firman Tuhan begitu ada firman Tuhan yang bicara dan mengingatkan saya tentang pergumulan saya saya langsung copy paste saya buat notes terpisah ada folder foldernya ada yang untuk anak saya pergumulan anak saya ada pergumulan jemaat saya pokoknya sesuatu yang mengingatkan saya akan orang tersebut atau tentang diri saya saya punya folder kenapa saya bikin folder supaya kalau saya doa tinggal saya buka foldernya saya perkatakan nah saya mau saksi sedikit tentang anak saya anak saya baru masuk bekerja awal tahun ini dan orangnya orang IT sudah tahu kalau orang IT ya ada orang IT disini katanya agak nerd bener gak sih? kecuali saudaraku yang ini kayaknya gak nerd ya biasanya lebih mudah bergaul dengan gadget alat coding daripada manusia ya kan biasanya begitu nah termasuk anak saya ini agak sulit bergaul dengan orang jadi waktu dia mau kerja bahkan dia bekerja di perusahaan online ya online shop itu dia ngeluh terus gitu ya aduh pokoknya kita kalau dia pulang kerja itu dengerin gitu ya aduh saya juga sedih mau tolong gimana? gak bisa tolong kan? saya kan gak mungkin datang ke kantornya gak mungkin gitu jalan satu-satunya siapa? bangun mesbah saya nyembah saya cari Tuhan saya kejar Tuhan saya dapat firman Tuhan begitu saya dapat firman Tuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak saya saya tahu dia lemah disini Tuhan dan firman itu bicara kuat saya perkatakan everyday sampai saya hafal jadi kalau saya lagi jogging saya lagi doa tiap hari saya perkatakan saya mau menantikan kemujuran gimana caranya? gak tahu karena gak pernah berubah tiap hari kalau pulang kerja begini ya sampai waktu itu saya gak tahan saya bilang udah lah rumah saya kan cukup jauh dari kantornya kantornya daerah daerah ini ya pusat Jakarta terus saya bilang udah kos aja gak mau kos karena kalau pulang ke rumah masih ada papa mama ya puji Tuhan juga dia merasa kekuatan kalau kita ngomong tapi everyday gak lihat tanda perubahan tapi saya terus perkatakan firman Tuhan Tuhan bilang tadi orang yang memperkatakan firman Tuhan siang dan malam artinya dia meneru harapan kepada firman itu firman Tuhan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung artinya mujur itu beruntungan itu akan datang keberuntungannya gimana saudaraku? nah terjadilah pandemi kan? harus kerja dari rumah WFH pada dulu ngomongnya gak bisa ngomong sama orang nah ternyata karena gak perlu lihat orang dia jadi luas kalau ngomong dengan klien ngomong dari yang tertati-tati mulai jadi kadang-kadang saya keluar kamar saya udah makin pintar nih komunikasinya padahal dulu selalu ngomong gak tau merasa fail merasa begini-begini sekarang sudah lancar bapak ibu saudara dan akhirnya terupgrade waktu harus WFO kan itu sudah pengalaman learning curve kan? dia sudah mulai terbiasa membangun hubungan walaupun gak lihat muka ternyata itu nolong sekarang sudah lancar sudah bisa sudah lulus probation sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan jadi pandemi membawa kemujuran tapi bukan pandeminya yang membawa kemujuran memperkatakan firman Tuhan mempercayai ada pertolongan pada Tuhan itu yang membuat muju Tuhan bisa pakai cara apapun untuk membuat situasi yang bapak ibu saudara sekarang sedang alami yang bapak ibu saudara gak tahu jalan keluarnya bapak ibu saudara pun bisa ngalami kemujuran yang setuju katakan amin nah bapak ibu saudara kemudian ada yang kelompok ketiga tadi ingat ya pertama refocus to Jesus kedua kejar Tuhan ini gak waktu main-main lagi supaya apa bapak ibu saudara supaya the blessing will overtake you dan yang ketiga ini bicara apa bapak ibu saudara pembalikan keadaan jadi kalau hari-hari ini kita belum lihat keadaan itu berubah Tuhan berikan janji pembalikan keadaan air mata kita tadi dikatakan ya mungkin kita sudah banyak menangis akan menjadi mata air enak bahasa Indonesia air mata dibalik jadi mata air nah yang maju kelompok ketiga ini saya lihat berhubungan ini semua keturunannya Rahel ya Manashe Efraim dan Benyamin Manashe itu bicara apa I forget all my sorrow kata Yusuf karena dia mendapatkan Manashe ini di Mesir pada saat dia dibuang menjadi budak I forget all my sorrow kesengsaraanku itu menjadi masa lalu jadi orang yang dibalik keadaannya maka kesengsaraan hari ini di masa akan datang itu menjadi masa lalu yang mengerti katakan amin artinya kesengsaraan ada expiry date nya gak selama-lamanya sengsara Manashe itu artinya begitu sudah expired kesengsaraannya dan Efraim artinya double fruitful in affliction jadi bapak ibu saudara akan mengalami kalau hari-hari mengalami kekeringan Tuhan janji akan terjadi pembalikan keadaan dimana kata pembalikan keadaan dari Benyamin ingat Manashe, Efraim, Benyamin yang maju Benyamin itu artinya apa son of the right hand ini kan blessing tapi bapak ibu saudara perlu mengerti waktu Benyamin ini lahir Rahel itu gak kasih nama Benyamin loh sama Benyamin diganti namanya sama Yaakub jadi waktu lahir Benyamin karena begitu sulit melahirkan sampai akhirnya Rahel harus meninggal namanya Ben-Oni ini aslinya nama Benyamin Ben-Oni itu artinya apa son of my sorrow anak penderitaan diganti oleh Yaakub menjadi apa saudara son of the right hand jadi tangan kanan itu kan bicara blessing, promosi, kekuasaan ya saudaraku ya jadi artinya penderitaan berubah menjadi promosi ya kemiskinan berubah menjadi kekayaan dalam Tuhan jadi artinya keadaan bapak ibu saudara ini hanya bisa berubah kalau di altar Tuhan ya tadi seperti kitab Habakkuk sekalipun belum lihat apa-apa tetap memuji menyembah Tuhan Tuhan janji nah saya tambahkan ayat Masmur 84 ayat 5 ya ayat 4 dalam bahasa Inggris berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus menerus memuji muji engkau terus menerus ini bukan berarti kita gak kerja ya waktu kerja orientasi kita itu kita tahu Tuhan akan tolong Tuhanlah sumber kekuatanku mungkin aktivitasnya sepertinya gak berhubungan dengan hal rohani tapi bapak ibu saudara kerjakan hal yang rohani karena bapak ibu saudara bekerja tahu bahwa atasan kita adalah Tuhan kita mau memberikan yang terbaik ya saudara-saudaraku dan kemudian ada ucapan syukur yang terus menerus mengalir sekalipun keadaan semua serba tidak mungkin saya waktu bergumul untuk pergumulan anak saya saya ingat sekali gampang sekali mudah sekali untuk terbawa untuk nangis untuk menyerah tapi ketika sudah perkatakan firman Tuhan ada kekuatan fokus dikembalikan kepada Tuhan dan membuat apa rasa syukur itu naik kepada Tuhan jadi orang yang bersyukur terus menerus itu gak nunggu diberkati dulu baru bersyukur kan kebanyakan orang begitu ya diberkati dulu baru bersyukur makanya saya paling suka kalau orang kesaksian maukah di PD ataukah di gereja dia bersaksi waktu belum ditolong nih saya pernah ketemu kejadian seperti itu saya melayani di PD wanita kalau PD wanita ini lucu ya jadi kalau ditanya ada yang mau bagi berkat sharing gak ada yang mau bagi diem semuanya gitu kan tapi begitu ada satu orang yang maju terus dia ngomong begini saya gak akan lama nah kalau perempuan dong ngomong gak akan lama itu artinya dia bakal lama gitu karena gak mungkin ngomongnya cepet gak mungkin ya pulsanya aja tiga kali lipat lebih banyak dari laki-laki kan eh udah dia panjang abis itu nyamber ke yang lain nyamber semuanya bilang saya diluputkan saya dipulihkan saya diberkati semua tiga orang bicara tentang blessing masih ada satu orang lagi maju terus dia ngomong apa itu yang membuat saya terhenyak saya difoni saya sakit kanker saya sudah treatment beberapa kali belum ada perubahan tapi saya percaya Tuhan adalah kekuatanku sekalipun aku belum sembuh oh ini yang lain ini artinya apa dia gak nunggu sembuh dulu ya apapun yang terjadi Tuhan itu kekuatanku rasa syukurku ku naikkan kepada dia sekalipun aku lagi ngalami keadaan yang gak enak wah pujian yang begini ini menyenangkan sangat menyenangkan hati Tuhan ini bener-bener sacrifice terus menerus nah hari-hari tadi seperti saya katakan keadaan begini gak setiap kali terjadi mungkin 100 tahun sekali terjadi ratusan tahun sekali baru terjadi jadi artinya generasi kita diberikan kesempatan habakuk pasal 3 kan ini sekarang terjadi pandemi ini habakuk pasal 3 loh saudara ya saya barusan dengar kesaksian seorang saya sampai terenyuh sekali ya anak Tuhan ada yang bilang begini sampai Desember tahun lalu dia masih salah satu orang terkaya di kota itu sampai Desember tahun lalu dia masih orang terkaya bisnisnya adalah hotel gas house daerah wisata banyak orang datang tiba-tiba terjadi pandemi gak ada orang yang ke nginep di hotel gak ada orang yang pake terpuruk sampai harus jual aset-asetnya dari orang terkaya masih baru tahun lalu end of Desember dia masih orang terkaya tiba-tiba semua terpuruk habis harus dijual nah saudara itu kan habakuk pasal 3 anak Tuhan loh tapi kesempatan seperti ini gak selalu ada ambil kesempatan aku mau terus menerus sekalipun habakuk pasal 3 kambing domba terhalau dari kurungan tidak ada lembu sapi dalam keandangan semua habis namun aku akan beria-ria kepada Tuhan yang adalah kekuatanku dan keselamatanku karena ayat 6 nya berkata apabila melintasi lembah baka lembah baka itu lembah air mata the valley of weeping lembah baka lembah air mata mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air semua air mata bapak ibu saudara hari ini kalau bapak ibu saudara dalam Tuhan ditampung di kirbat Tuhan dicatat every single drop kalau terjemahan Indonesia gak jelas Masmur 56 ayat 7 atau ayat 8 itu paling jelas bahasa Inggris are they recorded in your book firman Tuhan katakan itu air mata dicatat jadi buku air buku air mata itu ada air mata itu air mata waktu kita menangis dan kita masih mau nyembah Tuhan air mata itu masih mau percaya walaupun menangis masih mau percaya itu dicatat every single drop tapi kalau nonton film korea gak dicatat walaupun banyak air mata gak dicatat jadi waktu bapak ibu saudara nyembah air mata bapak ibu saudara mengalirkan kertas ring ya kalau nyembah itu dicatatat dan Tuhan janji air matamu akan menjadi lembah air mata eh lembah mata air dimana orang-orang namanya mata air orang datang kesana orang diberkati jadi ada pergantian pembalikan keadaan yang terakhir bapak ibu saudara ini ada tiga suku yang maju suku dan ini artinya Allah memberi keadilan asyar itu blessing naftali wrestling bergulat karena keadaan air mata yang menjadi matahari ini kan kadang-kadang gak terjadi dalam sekejap ya saudara ya tapi pasti akan terjadi artinya don't quit don't give up kalau hari ini sedang bergulat berjuang berjuang dalam Tuhan karena apa dan itu artinya Tuhan itu adil semua yang kita alami kekeringan di masa ini kalau mungkin terjadinya baru nanti akan dibukakan jalan-jalan kita sebulan atau dua bulan satu tahun dua tahun di depan semua yang masa-masa gak ada dapat apa-apa ini semuanya direkap jadi kita gak akan kehilangan satu pun ya sekarang belum terima itu aja tapi nanti waktu menerimanya semua direkap oleh Tuhan saya bagikan ayat terakhir ya saya 61 ayat 7 sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu minimal dua kali lipat artinya direkap semuanya gak kehilangan satu apapun gak kehilangan tapi ini jangan sembarangan ngeklaim ayat ini ayat ini kan yang paling sering dibaca baca ke atas ayat 6 nya ya ayat 6 nya tetapi kamu akan disebut imam Allah jadi orang yang menerimanya imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka segala yang baik akan datang kepada kita kepada siapa yang disebut imam Tuhan semua kita imamat rajani amin 1 petus 2 ayat 9 yang pelayan Allah kita yang terus menerus mau menyembah Tuhan yang mau bangun mesbah sekalipun kita rasa rugi hari-hari ini makin mendekat kepada Tuhan kejar Tuhan ya bukan karena supaya kita dikejar blessing itu hanya akibat daripada kita menyembah Tuhan tapi bukan itu target kita fokus kita kepada Tuhan maka segala yang baik yang dijanjikan Tuhan pasti akan terjadi saya berdoa Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan katakan kepada kita hari ini membuat kita lebih lagi ya mau bangun mesbah oleh karena itu kalau ada PD dari smart friend don't miss it kalau ada ibadah di gereja Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang sudah offline ada yang online jangan excuse untuk apapun juga kesempatan untuk mengumpulkan keluarga di rumah lakukan sebisa Bapak Ibu Saudara maka percayalah semua janji Tuhan di sini akan terjadi pemulihan akan terjadi mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur hari ini kami masih bisa ibadah dan menerima janji-janji Tuhan biarlah semua itu berbicara kepada hati nurani kami pada waktu malam pandemi keadaan yang gak enak hari-hari ini tuntunanmu nyata ketika kami bangun mesbah ada the power of altar the power of mesbah the power of sacrifice itu terjadi di tengah-tengah kami khususnya PT Smartfriend dengan semua anak perusahaannya dan anak-anakmu khusus yang anak-anakmu Tuhan yang bekerja di tempat ini Tuhan Yesus di semua cabang-cabang perusahaan engkau menjama engkau membuat kami lebih bergairah lagi Tuhan melakukan bagian kami ada banyak hal yang tidak kami mengerti ada banyak hal yang hanya menjadi rahasiamu Tuhan tapi satu yang kami tahu segala yang baik itu tidak pernah kau tahan atas orang-orang yang intim dengan engkau hari-hari ini dan kedepannya kami mau lebih lagi sungguh-sungguh mengikut engkau Tuhan berkati perusahaan ini Tuhan menghadapi segala badai yang sedang terjadi bukannya semakin turun malah semakin naik berkati anak-anakmu kalau seketika harus stuck kalau seketika harus kelihatan menurun tapi Tuhan janji engkau akan angkat Tuhan Yesus engkau akan promosikan engkau akan pulihkan dan segala blessing akan overtake anak-anakmu Tuhan Yesus akan terjadi pembalikan keadaan Tuhan dan engkau adil Tuhan dalam memberikan upah kepada setiap anak-anakmu pada saat kami bangun mesbah kami fokus kepadamu meterekan firmanmu dengan romu yang kudus kami siap kembali kepada aktivitas kami kami bawa sebelumnya juga pemerintahan kami semua tim medis semua orang yang mempunyai tanggung jawab dalam pengendalian COVID-19 semuanya engkau jamah dan kami akan terima berkatmu Tuhan Yesus mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara terimalah segala berkat kemuran dan kebaikan daripada Allah Bapak di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus penyertaan yang selalu manis dan baru daripada roh kudus yang menguatkan menyertai kita sepanjang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan yang sudah datang kedua kalinya menceput kita di awan permai bahkan sampai selama-lamanya amin selamat menikmati